Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Hari ini, waduh Aku akan sharing ke kalian gimana Cara bedain red head hypo dengan Membedakan yang mana yang head, mana yang bukan head atau normal guys Oke, jadi langsung aja ya Sebenernya kayaknya aku pernah bahas Lupa ya, udah pernah bahas atau belum ya Jadi yang head dan tidak membawa head Sebelumnya aku jelasin dulu dah Head itu adalah kepanjang Singkatan dari heterozygote Jadi itu singkatnya kalau misalnya kalian lihat iguana normal atau iguana green Visualnya, hijau apa merah Itu dia biasanya kadang-kadang ada label itu yang namanya head blue, head albido, head hypo, head Aduh aku jelasinnya dari mana ya guys, bingung juga ya Untuk mau tau nih, iguana normal itu membawa head atau tidak membawa genetik albino, blue, dan lain-lain atau tidak Itu satu-satunya cara adalah membesarkan iguana tersebut dan mengkawinkannya dengan Tadi tergantung head apa, misalnya blue, misalnya mana, blue ini ya, yang kecil ini, dia misalnya head blue nih Terus kita kawinkan ke, kita besarin dulu, kita kawinkan ke blue Anakannya nanti kalau keluar bluenya, berarti itu iguana kecil itu yang sudah dirawat 3 tahun itu berarti Bahwa genetik blue, bahwa head blue ya, heterozygote blue guys Begitu, jadi simpelnya sih Visual, dari visual kayak gini nih Kan itu hijau tuh, gak bisa tuh kita tau Oh itu head blue tuh, oh itu head albino tuh Oh itu head red hypo tuh, tidak bisa guys Harus melalui proses breeding dulu Dan itu perlu memakan waktu Paling cepat ya, dari kecil sampai besar dikawinin ya, berarti 3-4 tahunan ya guys Jadi intinya, untuk mengetahui apakah iguana tersebut membawa genetik albino, membawa genetik blue, membawa genetik red hypo, dan lain-lain itu Harus melalui proses breeding guys Gak bisa dengan cara lain Jadi gak bisa, gak ada alatnya, gak ada Apa ya, ya cara praktisnya tuh tidak ada Kecuali kalian tanya breeder ya Paling cepat tuh tanya breeder ya Jadi, mas ini, apa misalnya ya Breedernya bilang red head, red hypo misalnya Terus, bisa lihat indukanya Atau mungkin kalau kalian mau pastinya Waktu kawinnya gitu Nah, kebetulan di silamat ada soalnya Jadi aku ada jual tuh red head Red hypo Itu perkawinan antara red hypo dengan red normal Ada indukanya sampai sekarang masih digabung Foto, videonya bahkan aku ada Karena waktu itu aku vlog juga ya Semua dokumentasi tertera di youtube guys Kayak gitu Ada yang cari kapan hari Head albino, ready atau gak? Gak ada Kebetulan aku memang tidak ngawinin albino dengan normal ya Jadi kan anaknya head albino tuh Aku gak ada Kebetulan yang dibikin head tuh Tahun lalu adalah red head Red hypo Panjang banget ya namanya ya Gitu ya, singkat cerita lah Intinya, gak bisa dilihat ini secara visual Kadang-kadang ada orang yang Mas, ini bawa head blue Bukan ya, soalnya ada biru-birunya Itu paling banyak banget guys Gak ada guys hubungannya Antara warna yang ada di visual Dengan membawa genetik atau gak? Gak bisa, gak ada Gak ada ciri fisik Kayak misalnya ada kuningnya sedikit Terus itu head albino, gak ya Terus ada birunya sedikit jadi head blue Ada merah-merahnya Beningnya dan cakep Tiba-tiba terus jadi head red hypo Enggak, tidak bisa guys Gitu Nah kebetulan lagi Aku tuh Sayangnya aku lupa guys Jadi induka disini tuh beberapa Kan head albino Karena sudah terbukti Berkali-kali setiap tahun Kalau aku ngawinin iguana disini Itu pasti Ada 1, 2, 3, sampai 10 ekor lah total Itu yang Keluar sipot albino guys Disini Padahal indukanya ini normal semua tuh Gak ada albino guys Gitu Nih Kalau gak salah inget ya Ini nih head albino Bukan karena visualnya yang cerah atau gimana ya Memang udah tak breed beberapa kali guys Gitu Kalau gak salah tapi Makanya aku koloni juga Makanya Orang yang beli koloni di silapot Sangat beruntung Kalau dibesarin Terus saling dikawinkan Misalnya beli Pasang disini normal ya Ijo normal disini Terus digedein 3-4 tahunan Terus di Breed Dikawinkan Sesama gitu Terus keluar albino Berarti Ya beruntung kalian Ya gitu Tapi aku nganggepnya disini Kalau jualan koloni ya Aku tetap normal guys Ininya Labelnya ya Aku labelin biasanya Anakan koloni gitu Mana lagi ya Ini Kalau gak salah Kalau gak salah yang kolombia-kolombia ini head albino guys Yang Kepalanya putih-putih Nah ini Si Dua ini makanya Kan itu Kolom tuh Itu dulu aku pihak dari kecil banget Itu kalau gak salah dia head albino Makanya ini head albino Green head albino Kawin sama blue Ini anaknya Entahlah besok warna-warni apalah Tapi yang jelas ini udah aku pisah Dan hari ini mau aku coba Ini lagi birahi bahaya nih Bisa gigit kaki Kita buka Dan kita coba kawinkan Dengan Blue disini Nah Ria Jangan keluar kau Nah ini salah satu cara Untuk membuat Head ya Yaitu mengaminkan Yang hijau biasa Dengan yang Atau yang Blue disini Kasusnya guys Nah Tuh Nah ini belum kukawinkan ya Nah ini salah satu caranya membuat head ya Jadi misalnya Ini blue Dengan normal Bukan misalnya ya Ini memang blue Blue sama normal Nanti kawin Anaknya bakalan keluar Head guys Langsung disikat saja Langsung disikat saja Tanpa basa-basi Tuh Btw yang head Atau yang Aku bukan Anak biologi sih Tapi coba kalian jelasin guys Biar dia kawin ya Jelasin di kolom komentar ya Jadi Yang head itu Kalau di iguana itu Namanya apa? Aduh aku bingung Aku lupa guys Pokoknya yang bisa dibilang head itu Albino Blue Hypo Itu dia Ada gen namanya Dominant sama Aduh biologi bro Lupa Dominant sama Pokoknya yang dia bisa membawa Nurun ke Anak-anaknya ya Itu namanya Aduh lupa Terus di kolom komentar guys Terus di kolom komentar ya Saya butuh bantuan Ngeheng ya Lali aku Kalau melanistik Yang warna hitam itu Aku gak tau Dia sifat genetiknya gimana Itu langsung kawin Masuk ya Wow Keren Wow melawan Ya Gak jadi nih Nah ini contoh Kalau betinanya berontak Gak mau kawin ya Itu Hemipenis Uish Tuh Hemipenisnya si jantan Sudah keluar Tapi Gak tau udah masuk Belum Sperpanya Betinanya Tapi nolak guys Yuk 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 Udah udah Sesi hari ini Selesai ya Sini sini Keluar Keluar Santai 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 Udah Udah Keluar Sini Udah Sini Boleh Pahit Emang kain lagi Disitu Uuuu Sini Loh Masuk Sini Santai Aja Relax Relax Nah Ini tadi Gak tau Kayaknya sih Bukan yang Ideal Bukan perkawinan yang ideal Kalau ideal Bakalan yang kayak kemarin tuh Cuma diem aja Waktu dikawin Dilock Betinanya diem gitu Nah Yang tadi tuh Ngelawan dan Betinanya Copot ya Hemipenisnya gak ngelock Sampai yang lama gitu Kayaknya tetep masuk Cuman Presentasinya dikit Jadi harus diulang-ulang guys Kayak gini Seminggu paling gak Nih Karena mengingat Bluenya Kayak setan gitu Jadi Habis dikawin Aku biasanya langsung Pisah Takutnya Dibunuh nanti Betinanya guys Bukan dikawin lagi Gitu Oke Dan ini Betina-betina Eh jantannya Sudah mulai pada Ngamuk-ngamuk Nih contoh satu Sudah mulai Tuh Angguk-angguk Mau Kawin ya Happy Padishnya Jantannya juga Sudah pada Gendut-gendut Kayak gini Oke Aku mau ke atas Mau liatin kalian Red head Red hypo-nya guys Kebetulan aku disini Punyanya cuman Yang head itu Cuman itu Red head Red hypo Yuk Kita sebelum Ke red head Hypo Kasih ini kangkung Lupa aku Cuman tak Astaga Nih 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 Tuh tuh Udah layu Sorry-sorry Tadi seger pagi Nungkut jemur Lupa gak sih Langsung makan Makan Nah ini albino guys Langsung makan Kalau albino Udah Pasti jelas Tau ya kalian Dari fisik Penampilan Sudah kelihatan Warna kuning Yang ini agak Orange-orange itu Red albino Yang ini Albino guys Red albino Red albino Albino Tuh Kalau itu Gak usah jelas Gak usah di Ini ya Sudah pasti Sudah Pada tahu guys Yang agak bingung Mungkin di head Yang sekali lagi Head tidak bisa Dilihat secara visual Kayak Barusan Ini kan jelas Kalau ini jelas Ini ya Nah ini red hypo Red hypo kayak gini Nah sekarang Yang sebenarnya Yang paling tricky Atau paling Mengingungkan Bisa dibilang Itu bedanya Red hypo Dengan Red biasa Bedanya apa sih bang Nah Kalau di red hypo Dia Warnanya tuh Gak bisa turun Aku sering dihilang ya Kayak ini Jadi red hypo tuh Memang kehilangan Pigment hitam guys Jadi hitam-hitamnya Di red iguana Biasa kayak gini Itu Itu udah hilang Nah ini Ini betina A2 nih Indukanya nih guys Ini red hypo juga kecil Nih Kalau kalian bisa Bedain kan Secara Visual Itu kan dia Satu gelap Rednya Yang satu Terang tuh Nah itu red hypo Yang terang Yang bawah yang kecil guys Tuh Nah ini jantannya Tuh jantannya Gelangan pigment hitam ya Jadi Merah dengan E E E E E E E E Disini Ini yang betinanya Red biasa Sama red hypo Belangnya tuh Dia Hitamnya tuh Nggak hitam guys Apa ya Agak redup gitu Hitamnya Kalau ini kan Tuh garis-garisnya hitam tuh Kalau ekornya yang red hypo Nggak Dia garis-garisnya tuh Yang bagian ekor Itu nggak Hitam Apa ya Kayak Ini dia Merdup gitu Cuy Warnanya Gitu Ya walaupun Kadang-kadang ada Red iguana Yang Mirip sama Red hypo Guys Gitu Kalian bisa lihat ekornya Kalau aku lihat ekornya Bagian-ekor Bagian Garis-garis Di ekor tuh Nggak bakalan Bisa ada yang Red iguana biasa Menyamai Kayak red hypo Ya Ekornya Semerah-merahnya Red iguana biasa ini Dia nggak bakal Bisa Ngilangin Hitam-hitam Garis-garis Di bagian ekor Belang-belangnya itu Nggak mungkin Sampai yang Kayak red hypo Sana tuh Reddup gitu guys Gitu Itu bedanya ya Mungkin ada yang Belum bisa bedain Red hypo dengan Red iguana biasa Kadang-kadang memang Kalau secara Sekilas Ada red iguana Yang lebih bagus Daripada red hypo Guys Disini Red head hypo Akan aku Lihatin ke kalian Ambil salah satu ya Ini kebetulan warnanya Lagi bagus Ini cuy Ini red head Red hypo Nih Visualnya merah Guna merah Coba aku bandingin Sama yang normal ya Oke guys Di depanku Yang sebelah kiri Yang ini Ini adalah Red head Red hypo Yang ini Adalah Red Normal biasa Yang kananku Tuh Lihat Wah Kelihatan bedanya Yang red head hypo Red hypo Lebih Merah Nggak ya cuy Ini kebetulan aja Jadi yang ini Ini Red biasa Colony Ini Head hypo Nggak ada bedanya cuy Guna normal pada umumnya aja Cuman kebetulan ini Yang head Red hypo Ini Dia lebih Merah aja Lebih bagus Soalnya aku pisah kayaknya Yang ini Colonyan gitu Tuh guys Nggak ada bedanya Sama sekali Ekornya Lihat Belang-belangnya juga Normal aja Guna red Normal aja Tidak ada bedanya Tuh Ini kalau dipisah Cakep nih Tak pisah Kayak gini nih Waktu kayak gini nih Aku Misah-misah sekalian Sortir ya Tuh Bagus merahnya Cuman pendidikan Karakter dulu nih Ah Nggak sakit ya Mumpung masih segini Masih kita Bisa Usahakan untuk Tidak Galak nantinya Untuk pakainya Gimana bang Sama aja Nggak ada hubungannya Pokoknya Ini normalnya Sudah mulai merah Bagus nih Di project aja nih Di sini aja nih Nanti kontenernya Cakep nih Jadi itu tadi Adalah sekilas red hypo Udah aku tunjukin ya Red head hypo Dan iguana normal Nggak ada bedanya secara Visual Intinya adalah Semua seller Semua Breeder yang bilang Iguananya adalah Head Kalau tidak bisa membuktikan Anggap aja itu normal Gitu aja ya Makanya penting banget Untuk mendokumentasikan Waktu si red hypo ini Dan red betina ini Kawin Itu sangat-sangat Ya bisa bikin Tancu juga nanti Kalau nggak tak dokumentasikan Gitu Takutnya Karena dilihat secara visual Itu nggak bisa kita bedain Jadi Ada oknum-oknum Yang takutnya Jual iguana normal Dikasih labelnya Head Waduh itu kasihan Dan kacau Dan banyak Yang mengalamin ya Jadi Iguana normal Head albino Terus Si Pembeli ini Mau ngawinin Head albino Dengan albino Atau head albino Dengan head albino Supaya mengeluarkan albino Eh Ternyata 3-4 tahun kemudian Waktu di breed Nggak keluar albino Berarti itu Bukan Head albino yang asli Berarti Bukan head albino lah Intinya guys Dan sangat menyedihkan Bakalan ya Nunggu udah 3-4 tahun Nggak keluar Albino Gitu Ya gampangnya sih Kalian beli langsung Bentuk visual aja guys Biar Menyimpan Waktu kalian ya Saranku adalah Beli langsung visual Kalian daripada Membuang waktu 3-4 tahun Untuk breed Dan membuktikan Headnya Mendingan kalian 3-4 tahun Bisa buat nabung Udah bisa beli Berapa albino Atau red hypo Pastinya guys Oke guys Gitu dulu Vlog kali ini Berjelasan tentang itu Buat kalian yang punya ide Saran komentar Langsung tulis di kolom komentar ya 1000 likes Seperti biasa Di video ini Langsung giveaway Iguana guys Albino 1000 likes ya tadi Thank you bapak Oh iya Buat kalian yang minat Ini langsung Tuh WA di deskripsi Dan Bisa DM di Instagram kita Zilla World Underscore Real guys Yang ini koloni Pokoknya Ada koloni sendiri Ada yang redhead Red hypo Ada yang Macam-macam lah Pokoknya Di follow Di follow Instagram kita Zilla World Arscore Relax Thank you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax